hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi waktunya Riri hibur sehari ini apa kabar semua teman-teman Hai ya sore ini saya mau sharing soal archifab atau prefab modular house yang memang kita lagi mengerjakan beberapa riset proyek-proyek kita menggunakan prefab modular yang implementasinya nanti akan kita coba terapkan ke berbagai jenis bangunan dan inovasi inovasi material apa yang mungkin bisa kita terapkan kedalam desain archifab itu sendiri Hai eh saya mau share ke teman-teman sebenarnya ada satu referens yang waktu itu lumayan menginspirasi saya kenapa sekarang Hai isu privat Hai jadi satu hal yang menarik untuk saya kembangkan Hai nah Hai privat modular wika gedung bukan waktu itu pernah saya diajak ngobrol sama privat modular wika Hai untuk berkolaborasi bareng dalam proses perancangan dan penerapan konstruksinya nah ini bukunya nih eh majalahnya nih nah ini majalah ini waktu itu saya beli Hai tahun 2012 awal Januari Desember 2011 nah Sebenarnya waktu awal-awal atelier Riri itu di 2010 emang kita udah Hai pengen mereset soal prefab housing tapi pada waktu itu dengan resource yang terbatas dan eh apa ya masih belum bisa kita meng-create Hai eh market yang emang tahu soal prefab akhirnya Hai kita masih mengurungkan niatnya jadi sementara prefab itu udah cukup lama sih jadi jadi eh eh fokus saya untuk mencari alternatif lain dalam mendesain alternatif konstruksi atau alternatif desain bangunan terutama untuk rumah tinggal jadi nih majalah duel ini dulu langganan saya kalau eh eh ingin cari modern houses yang pendekatannya lebih praktis eh lebih dia juga ngomongin green juga dari sisi proses nah ini jadi langganan saya nih nah kebetulan waktu itu ada judulnya prefab perfected nah ini eh isinya menarik karena ada beberapa American consultant dari beberapa konsultan arsitektur muda yang dikumpulin ada 22 company ada 32 houses eh mabar iya figaru ya nanti kita mabar ya ini lagi ngomongin prefab dulu nih oke oke eh sorry mas eski nah terus ya ini coba deh buka wah iyalah ada mobil keren nah disini menariknya aduh 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 ini ini cerita soal possibility of prefab nah cuma ini mungkin ceritanya di Amerika gitu ya jadi bukan di Indonesia tapi memang iya dari dulu setiap prefab ini Di setiap project, di setiap lokasi Memang dipunya tantangan dan harapan tersendiri Untuk dikembangkan Nah ini bagian yang menariknya adalah Dia mencoba untuk Nah ini juga menarik sih Apa namanya Dia kan selalu ada segmen House we love Nah dari setiap edisinya ini memang Dia selalu yang di feature itu rumah-rumah prefab Nah ini nih jadi dia compile Beberapa project-project prefab disana Yang sudah terbangun dan sudah di Di implementasikan Nah jadi ada beberapa konsultan-konsultan Yang concern di prefab Nah ini jadi beberapa preferensi saya nih Dalam mencari Atau membuat formula Archivab sekarang gitu Jadi ini Grayson Architect dari New York gitu Ya pada masa itu dibilang prefab is a bubbling up In all kind of building Jadi mungkin pada masa itu Jadi mungkin pada masa itu prefab juga lagi mulai Mulai apa namanya jadi solusi Nah dia bikin gaya konsep housing Tapi dengan prefab modular Nah terus juga bisa diterapin ke bangunan high rise Nah ini ada beberapa Menariknya dari sebuah majalah ya Dia biasanya mengupas aktual issue gitu Nah pada waktu itu Sekarang pun juga masih ya Cuma pada waktu itu Prefab nih jadi issue utama disana Gitu Ini banyak-banyak Banyak banget Dan ada website nya Nanti mungkin bisa Lihat Kak Archivabnya rumah baru Christian Inti Kamali ya Benar Besok kita mau ketemu mereka Besok mau ketemu Titi dan Tian Nanti nongkrongin aja Instagram saya Nah ini ada beberapa Design yang Bisa diimplementasikan Dan beberapa pendekatan-pendekatan Dari masing-masing arsitek Itu berbeda-beda gitu Karena lokasi Karena ini Nah jadi Dari beberapa reference Yang saya Coba pelajari Ini container Memang Definisi Prefab itu Lebar ya Luas gitu Jadi gak cuma hanya Ngomongin metode Yang Satu aja Tapi bisa berbagai macam Metode Ini container aja Mereka Masuk ke dalam Satu case Prefab gitu Meskipun dia Pake reuse Material Cuma dia Dibilang Prefab juga Nah ini Yang paling Menurut saya sih Konsultan Atau arsitek Yang paling Menginspirasi Itu Si Marmor Regener Nah ini Kalau kalian Cek Browsing Mungkin Informasinya Cukup terbatas Soal mereka Tapi Mereka punya Satu channel Sendiri Di website Soal Prefab Jadi ini Yang menginspirasi Atli Riri Waktu itu Bikin Satu link khusus Soal prefab Di website Di website Kita yang paling Pertama Cuman Di website Berikutnya Kita gak Bikin Karena kita Pengen Create Sendiri Prefab Nah ini Dia pake Material Metal Combine Nanti Dengan Apa namanya White Wall Terus juga Batu Pun juga Gak masalah Ini bisa Ditaruh Untuk beberapa Utility Bangunan Tertentu Terus Kayu Nah ini kan Kayu Bisa dipake Juga Oh iya Anyway Saya lupa Bahwa Waktunya Riri Hibur Hari ini Disupport Dipersembahkan Oleh Kayu Lapis Indonesia Terima kasih PT Kayu Lapis Indonesia Yang Juga Punya Fokus Dan Punya Semangat Atau Visi Untuk Mengembangkan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati masih masuk ya? udah masuk belum suaranya? halo? halo halo? halo? masuk ya? kacau nih si audionya suka gitu deh iya jadi nah di tahun itu solusi prefab coba kami ukur kami pertimbangkan dari sisi material dari sisi harga karena kalau prefab house itu tidak punya solusi harga agak susah untuk mengedukasi masyarakat untuk mau beralih ke metode prefab gitu karena menurut kita itu akan lebih sustain karena penggunaan materialnya akan mengurangi banyak limbah karena material-material yang digunakan prinsipnya memiliki desain-desain yang modular jadi dengan modular material kemudian kita bisa sangat memperhatikan presisi terhadap material sehingga waste-nya itu tidak banyak gitu nah waktu itu ada beberapa produk-produk material atau yang kita pre-cast sendiri setelah dihitung diukur cost-nya belum bisa menggantikan cost bangunan konvensional itu yang memang jadi concern kita kenapa waktu itu proses reset-nya akhirnya kita tunda atau kita kita inilah kita pelan-pelan aja waktu itu karena bangunan konvensional dulu per meter square-nya belum terlalu mahal gitu hilang lagi bang suaranya aduh harus benar-benar pakai kabel oke halo 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 enggak kok aduh ini ganggu ganggu aja nih eh terus gimana balikin ini nah dah sip oke nah eh sekarang akhirnya kita udah satu tahun belakangan ini mengembangkan yang namanya arsifat arsifat itu sebenarnya sama dengan misi yang sebelumnya bagaimana kita bisa mencari solusi desain yang praktis yang bisa dikonstrak dengan efisien dan ramah lingkungan dengan beberapa reference yang saya punya dengan beberapa apa namanya beberapa opsi-opsi yang mungkin bisa diterapin di Indonesia halo makanya ya siap nanti ya salah satu proyek yang sedang kita kembangkan di di proyek townhouse Xiaomi itu semuanya adalah satu kompaun bangunan prefab tapi saya mau cerita dulu ya ini jadi si prefab sekarang saya namain arsifat arsitektur prefabrikasi biar gampang nyebutnya ini begini ya agak menampilkan layar ini secara konvensional karena saya bingung gimana sih caranya bisa nampilin image gak bisa ya kalau di story live gini nah ini kenapa arsifat gitu ya itu karena prefab house itu kan sebenarnya agak mengubah mindset orang untuk membangun tapi tujuannya sebetulnya untuk membuat satu metode desain dan konstruksi yang lebih praktis cepat terus efisien juga ramah lingkungan dan tidak apa namanya gak kehilangan esensi desainnya tetap mewakili prinsip-prinsip arsitektural yang baik tetap bisa membuat kunian atau bangunan yang sehat gitu jadi kita ngomongnya revolusi sebuah revolusi desain yang emang tidak sama gitu yang tidak konvensional tidak tidak biasa nah because we believe good design shouldn't be a privilege delete but pleasure for everyone to enjoy jadi terjangkau gitu terjangkau si arsitek ini nah metodenya adalah metodenya nih sebenarnya sangat basic bahwa dari dari metode konstruksi eh sorry dari metode desain yang kita buat kita tuh sebenarnya sudah mendesain awalnya gitu jadi dari desain itu kita kita compile jadi database terutama kemungkinan-kemungkinan dari konsep modul kamar modul ruang sorry nah kemudian dari database itu jadi kita satukan jadi sebuah data yang banyak jadi ada satu pilihan orang aja dalam dalam satu pilihan orang terhadap kebutuhan ruangnya aja dia akan keluar beberapa kemungkinan desain gitu nah ini yang kita terapin jadi proses desainnya itu kita siapin alternatifnya isinya nah kemudian desainnya itu udah tinggal dipilih sama orang gitu nah caranya adalah dengan website kita maunya lebih terjangkau secara proses jadi memotong proses juga mengefisienkan proses dengan orang cukup memilih desainnya itu melalui website gitu nah dia pilih beberapa kebutuhan ruangnya memang menjadi agak lebih praktis lebih agak general tapi sesuai dengan kebutuhan itu nanti ada dipilih dari algoritma data yang dia pilih itu keluar solusi desain denahnya dan nanti setelah itu baru keluar solusi desain beberapa pilihan untuk bangunannya gitu nah itu yang udah kita create di awal jadi kayak gini lah isinya kayak buat udah buat box-box yang udah disusun kemudian dirangkai dengan kemungkinan kemungkinan rangkaiannya ini kan dalam satu pilihan dengan tanah yang berbeda akan memberikan banyak kemungkinan layout kayak gitu nah prosesnya pun juga nanti akan lebih praktis gitu kan ketika orang membuat inquiry keluar preliminary terus setelah side visit baru keluar datanya desainnya dan berikutnya berikutnya gitu nah ini sih ini sih yang yang basicnya ya cuma nanti pada saat pengembangannya efektivitasnya seperti apa masih kita terus kembangin konstruksinya juga jadi karena kita pakai material-material yang fabricated dari rangka sampai lapis dinding itu otomatis di workshop udah kita siapin jadi kita udah punya workshop sendiri untuk persiapan dan manufaktur kemudian sampai di site tinggal dikirim tinggal dirakit gitu nah ini kayak misalnya kita bikin plat lantai itu udah disiapkan modul karena ruang-ruangannya sama semua jadi plat lantai ini catakan-catakan ini tuh udah udah ada tipe-tipenya yang tinggal dipakai yang udah dipersiapkan udah di kayak bikin bikin material produk aja di di pabrik gitu nah ada beberapa yang kita kita kerjasamakan dengan beberapa produk-produk material ada beberapa yang memang harus masih kita kita bikin sendiri nah itu solusinya jadi supaya kita bisa cutting cost kalau semuanya produk material kan lumayan juga ya gak semua produk material yang udah terimprove dengan harga dan cost yang efisien gitu nah jadi ada beberapa yang akhirnya kita harus buat supaya kita menemukan cost yang paling efisien gitu contohnya utamanya adalah ini bikin catakan plat lantai beton nah sebetulnya plat lantai beton tuh ya ini saya mau nunjukin dulu waktu di mana namanya di dengan mas Ren di arsitek live tuh saya bikin satu project udah bikin ini udah bikin plat lantai ini nah ini ini komposit antara beton dengan stereofoam supaya ringan gitu nah ini waktu di project arsitek live kalau temen-temen nonton di youtube nya kita itu sebenarnya begini nih metode desainnya metode konstruksinya nah ini jadi plat lantainya itu udah disiapin per modul tinggal disusun dipasang di side karena waktu itu kan kita kesulitan sama ruang space yang tersedia jadi ya sebenarnya arsitefab yang kita create itu berdasarkan banyak banyak belajar dari proyek-proyek dan exercise di proyek-proyek kita lainnya ini ada juga mungkin balik lagi dikit ya ini ceritain yang project-proyek lama nah ini juga waktu itu saya ngerjain tahun 2014 ada rumah yang semi privab gitu karena disini cuman penerapan panel-panel dindingnya aja jadi panel-panel dinding ini ini pake fiber fiber semen panel strukturnya masih pake beton nah ini pengen coba nerapin sebenarnya panel-panel dinding yang dijual di pasaran itu cukup aman gak sih ya terhadap panas hujan gitu nyaman gak ya terhadap uang di dalamnya ya sampai sekarang Alhamdulillah rumah ini masih berdiri gak bocor-bocor yang terutama itu kan yang paling basic gak bocor-bocor terus ya dia punya kekuatan material yang bisa dibilang sama dengan material kok ada yang mau live live bareng lucu juga oke nah ini cerita project yang lama jadi ada agak skip nikit terus ada juga sebetulnya sebelum kita ngomongin Apsifab ya ini ada beberapa project yang kita lagi kerjakan yang mungkin salah satunya kita mau pakai material kayu nah ini di lombok kita mau bikin konsep prefab nya itu cuma hanya desainnya seperti cabin-cabin gitu konstruksinya menggunakan konstruksi yang light dengan galvanis galvanis dan kombinasi kayu terus material selubungnya dindingnya adalah kayu nah gitu jadi karena konteksnya berbeda jadi disini mau diterapin material kayu untuk per cabin-cabin jadi kayu kayu fabrikasi juga kan sebenarnya punya modul punya modul yang sama dengan material lainnya jadi kalau misalnya di kita kita tanya itu pasti sudah punya standar modul yang bisa kita multiply gitu supaya itu bisa integrated sama modul-modul lainnya misalnya modul dinding kayu kayu lapis gitu dia punya ukuran standar kemudian sama gipsum dia pasti punya ukuran yang sama sama material kaca dan aluminium juga kurang lebih bisa punya ukuran yang sama jadi dengan modul-modul yang sama itu kita bisa sesuaikan desain kita gitu ceritanya nah ini kita lagi mau mulai konstruksi terus ada ya sebenarnya ada ada projek-projek lainnya apa namanya konsep-konsep lainnya dari projek satu ke projek berikutnya itu kayak apa namanya nah kayak menular gitu ini ada projek juga yang sama kita konsep juga kabin-kabin gitu nah ini juga sama dengan prefab jadi kalau misalnya dilihat sama yang sama yang di majalah kok sama terinspirasi kayaknya iya gitu oke awalnya sebenarnya kalau untuk kopongin prefab di kabin itu karena kami punya projek kia kabin nah kia kabin mana ya wah nah ini nih kia kabin nih nah di projek kia kabin ini juga awalnya gak tau bisa dibilang prefab apa enggak ya cuma metodenya juga sama modular material kayu supaya nanti modular material kayu itu ya bisa sesuai dengan grid grid layout dari ruangan-ruangannya nah ini ini pakai kayu waktu itu kita masih coba pakai kayu potongan-potongan kayu lokal sana nah gitu ini ini projek pertama kita di lombok dari situ kita akhirnya ngerjain wooden prefab lainnya di projek-projek kia-kia lainnya gitu ceritanya ini kalau diperhatiin ukuran modul kayunya sesuai dengan ukuran layout ruangnya nah itu jadi dalam-dalam juga menggunakan modul kayu yang sama dengan luar sehingga grid-nya itu sama oke nah dari situ kita ngerjain projek beberapa projek-projek prefab cabin lainnya kayak sekarang arsifab sendiri sebetulnya ada beberapa projek arsifab arsifab ya baik dari skala yang kecil kayak kita bikin ini kayak ini buat coffee shop yang kita lagi yang kemarin kita kerjakan desainnya cuman ini belum dibangun karena kemarin covid ya jadi siapa sih yang mau coffee di coffee shop kemarin-kemarin gak ada nah ini juga sama dengan dengan pendekatan modular material dan modular structure yang kita punya ini bisa kita bikin modifikasi kayak gini kemudian juga kita ya kerjasama sama salah satu produk apa namanya franchise dari laundry yang portable kayak gini jadi dia bisa ditaruh di depan-depan alfamart gitu tinggal dirakit dipasang dia udah bisa jadi satu fasilitas laundry gitu laundrynya juga semuanya digital dia pake pake code QR code dan sebagainya jadi gak membutuhkan banyak karyawan di dalamnya nah ini ini juga lagi kita kerjain jadi ini juga dengan modul prefab dengan produknya archive kemudian juga ini juga sebenarnya kerjasama sama sare studio kita mau bikin kayak temporary ya temporary space gitu lah temporary apa ya namanya ya kayak gini ya nah ini masih bisa kecap nih nah ini bisa pake material yang lain juga ini kita coba terapin semacam material fabric yang bisa kita kita jadikan selubung bangunannya gitu ini material fabric gitu karena mewakili produknya si sare sendiri kan nah ini dibuat temporary supaya bisa dibongkar pasang karena ditaruh di tempat-tempat nanti yang mungkin juga dia sewa ber cuma beberapa bulan oke terus ada lagi yang kita lagi kerjain juga mana ya BDD udah ya jadi ini BDD BDD ini kemarin 2019 kita bikin nah sebenarnya di BDD ini kita pengen kasih ke apa ya saya mau kayak memprelaunchkan archifab kita waktu itu dengan beberapa dengan tiga tipe bangunan tiga tipe material kita bisa membuat alternatif alternatif fungsi-fungsi yang berbeda-beda terhadap bangunan prefab yang ingin kita tawarkan waktu itu nah ini yang gak datang ke BDD ini saya kasih foto-fotonya tapi di instagram juga ada sih jadi ini pakai material cornwood terus kita improve beberapa polanya gitu jadi meskipun prefab tetap masih ada kemungkinan-kemungkinan desain-desain detail-detail yang bisa kita terapin gitu jadi gak usah ya karena kita perlu satu identitas atau karakter yang ingin kita harus capai jadi gak apa-apa juga kalau kita coba modify-modify sedikit jadi ini waktu itu kita terapin kalau dua lantai kayak gimana jadi juga bentuk apa namanya modul antara material box prefab yang atas yang pakai metal dengan yang di bawah itu masih mungkin untuk digeser-geser ini ini juga ukurannya satu modul ini 60 cm satu modul material ini waktu di BDD ini fotonya dari spatial picture wah keren nih spatial picture kalau mau difoto arsitekturnya sama mereka aja itu keren oke nah kita balik lagi ke kalau ada pertanyaan silakan ya mau bertanya mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan karena waktunya tinggal beberapa menit lagi nah ini nah itu jadi di RCFab ini sebenarnya akhirnya kita berpikir untuk membuat bagaimana mendeliver si project prefab kita biar lebih praktis secara proses di desain sama di konstruksi jadi kalau di desain kita kita orientasikan ke website nah websitenya lagi dikerjain sama ID metafor kita kerjasama juga sama mereka untuk bikin apa namanya metode bagaimana mendeliver itu supaya gak cuman jadi etalase nya RCFab tapi bisa jadi transaksi jadi apa namanya jadi platform untuk transaksi nah ini websitenya RCFab kalau yang belum pernah buka jadi di RCFab ini kita tinggal pilih ini ada beberapa tipe desain jadi sementara masih 3 tipe desain yang kita coba terapkan ini 3 tipe ini ada perbedaannya yaitu perbedaan di material perbedaan di detail detail sama perbedaan di konfigurasi ruang nah kalau mau tahu prosesnya bisa klik-klik disini jadi semua informasinya udah ada di website ini ada beberapa reference yang kita punya nah terus nanti nah yang yang di samping yang paling kedua dari kanan track progress jadi yang mengorder RCFab tuh bisa nge-track progressnya udah sampai mana gitu jadi nanti ada kode yang harus dimasukin email yang apa sebagai akunnya dia bisa track tuh misalnya di tahap desain sebenarnya udah sudah masuk ke perizina atau belum terus dan lain-lain kemudian di tahap konstruksi udah sampai tahap mana nanti di track track progress ini bisa ketahuan konstruksinya ada update foto dan lain sebagainya nah terakhir adalah make an inquiry ini ya maksudnya link yang kalau orang mau order yaudah langsung order di website aja inquiry kita langsung masuk ke database-nya kita nah kalau kita klik inquiry-nya ini ada pilihan tiga desain tadi ini masih masih template ya milik milik kamar kamar jadi ini yang basic needs dulu kita masukin karena kalau kita masukin banyak variabelnya buset ininya apa namanya untuk bikin matrix-nya itu banyak banget nah ini kebutuhan tambahan misalnya perlu ruangan-ruangan apa nanti keluar nih asumsi luasan nah dari sini masukin data blablabla klik wujudkan impian nah itu udah tahap untuk mengorder oh iya ngomong-ngomong buat yang mau nanya nanyanya ada yang di komen di samping komen tuh ada gambar tanda tanya tanya disitu ya nah oke oke saya jawab pertanyaan dulu deh standar ukuran modul prefab berapa pak material yang dipakai biasanya apa aja nah standar ukuran modular prefab pertama kita ngikutin standar modul material jadi material itu ada kelipatannya jadi antara kelipatan 15-30 itu ukuran modul material yang kita ikutin jadi nanti dari ukuran modul material kita terjemahkan ke ukuran modul ruang nah kita akan sesuaikan ukuran modul ruang itu dengan ukuran standar dari kafling-kafling kalau untuk rumah tinggal nah kadang kan standar kafling-kafling itu beda-beda ada yang 6 ada yang 7 bahkan ada yang 5 nah si modul si modul ruang itu nanti akan menyesuaikan supaya nanti kita tetap bisa menyesuaikan sama ukuran kafling bisa menyesuaikan dengan bukaan-bukaan dari ruang nah itu kan yang harus kita pikirkan secara desain apa namanya layoutnya baik atau enggak gitu itu sih jadi material yang biasanya dipakai macam-macam jadi semua material sebenarnya semua material bisa dipakai cuma yang yang bisa kita mungkinkan adalah material-material fabrikasi yang emang sudah tersedia di pasaran itu sangat bisa di-apply tanpa harus banyak modifikasi karena ukurannya kan jadi cutting-nya gak terlalu banyak sisa waste dari material bangunannya bisa kita kurangin dan paling enggak potongannya itu masih bisa kita pakai lagi karena ukurannya itu sisanya itu masih bisa sama dengan ukuran modul misalnya 15, 30 atau 60 gitu biasanya kayak gitu nah jadi bisa material kayu bisa material metal bisa material apa namanya pokoknya semua yang dibuat di pabrik mungkin itu bisa dipakai gitu dan sangat fleksibel sih sebenarnya si prefab itu untuk menggunakan material apapun juga jadi kayak kemarin yang kita kerjain buat si Tech Live itu kita nyetakan betonnya ini bagaimana belajar material dan konstruksi ya belajar learning by doing sih dan cari tahu bagaimana material itu dan material itu emang kadang-kadang kita harus tahu produk knowledge-nya gitu untuk biasanya sih dari dulu sih saya sering cari tahu ke beberapa produsen jadi ya awal-awal atli riri bahkan ya untuk cari tahu kita harus minta-minta ke telepon-telepon ke beberapa produk material kadang-kadang dicuekin gitu terus saya mau gak mau harus datang ke pameran-pameran untuk dapetin sampel kita kumpulin sampai sekarang kita punya kayak library produk di kantor kita nah gitu belajarnya terus ya diskusi dengan engineer atau kontraktor yang ada di lapangan bagaimana menerapkannya dan belajar dari teman-teman arsitek juga hmm oke itu bedanya si VAP YVAP sama AirVAP bisa lihat di website aja itu jadi yang tadi saya bilang udah saya ceritain perasan nah ini menarik nih apakah prefab yang akan menggeser plan arsitek ya enggak juga tadi yang seperti saya bilang sebenarnya kita di studio kita si arsitek ini jadi salah satu projectnya anteliriri juga yang return apa ya yang continue gitu jadi dengan arsitek kita terus punya PR mendesain meskipun desainnya belum diorder sama orang meskipun projectnya belum ada karena kita mendesain arsitek web itu seolah-olah udah kita membuat beberapa kemungkinan-kemungkinan untuk diterapkan di beberapa site gitu ya tadi kan saya cerita kita bikin beberapa kalau di arsitek website ini kita kita rancang untuk di site covering rumah tinggal kemudian kita juga ngerjain di beberapa remote area cabin-cabin yang ada di Lombok kita lagi ada di Labuan Baju dan lain-lain gitu jadi peran arsiteknya justru tetap ada gitu cuma emang prosesnya aja yang agak kita geser sedikit jauh lebih awal gitu sebelum beneran project itu ada gitu jadi ketika saya mau membutuhkan project cabin di di mana ya di di Labuan Baju Raja Ampat modul desainnya itu udah ada tinggal di improve beberapa konteks-konteks yang bisa sesuai gitu oke jadi itu ya jawabannya mas ini pertanyaannya untuk tinggi modul apakah bangunan rumah sifat berapa ya 2,4 habis-habis nah sebetulnya dari hitungan yang ada di standar sifat sendiri tingginya kita batasi di 2,4 karena hitungan ketinggian material gak cuman hanya berpengaruh kepada materialnya aja tapi berpengaruh juga terhadap beban struktur yang sudah dirancang gitu jadi beban struktur kita itu kan udah menyesuaikan semua dari base structure sampai ke upper structure ukuran dimensi-dimensi materialnya pun udah kita buatkan standarnya tinggi jumlah lantai aja untuk archive sendiri sekarang maksimal hanya 2 supaya itu supaya cost bisa keluar diestimate melalui website ini dan melalui hitungan kontraktor sama gitu jadi hitungannya hitungan per modulnya itu sama gak akan berubah untuk 1 lantai maupun 2 lantai nah itu jadi kalau ada modifikasi bisa cuma ya itu akan banyak mengubah hitungan dari hitungan struktur fondasi ke dimensi kolom dimensi balok nah itu jadi prefab nya si archive ini jadi gak efisien lagi gitu harganya tuh gak bisa kompetitif lagi gak bisa lebih murah dibanding bangunan konvensional gitu mas jironimo oke untuk yang budget budget mungkin nanti kita bahas kalau di RC web sebenarnya ada hitungan per modul itu nilainya kalau di website per modul adalah 38 juta jadi kalau keluar pilihan yang kalian klik klik disini itu dalam ini kan kalau ruang makan hitungannya satu modul kamar mandi hitungannya satu modul gitu nah ini udah ada asumsi per meter nah ini udah keluar nih estimasi harganya gitu ceritanya karena kan setiap modul pasti ada tambahan tambahan kayak koridor atau apa gitu kan gak mungkin bener-bener plek-plek kayak nyusun bego kan itu yang itu yang menentukan perbedaan luasannya ini pertanyaan agak OOT dikit Pak kalau untuk rumah pertama enakan bangun dari bangun plus jasa arsitek atau beli yang udah jadi budget orient apa ya kalau kita bangun rumah sesuai dengan kebutuhan kita artinya bisa didesinkan oleh arsitek artinya kita udah berpikir lebih jangka panjang gitu kita berpikir yang sudah sesuai dengan kebutuhan kita sebetulnya tinggal arsiteknya memikirkan bagaimana solusinya dengan budget budgetnya mau disesuaikan di awal dengan solusi apa bisa dengan konsep rumah tubuh misalnya atau memang kalau gak memungkinkan ya arsitek akan mensajest untuk menunda dulu misalnya atau misalnya kalau mau tetap memungkinkan dan bisa di riset oleh arsiteknya bisa saja pakai alternatif material gitu kita pernah bikin rumah budget ya mau gak mau cuman harus ada konsekuensi bangunannya gak jadi konvensional kita cari alternatif material waktu itu kita coba pakai bangunan steel frame steel frame dari kolom plat lantai dan lain sebagainya semua pakai besi-besi hollow gitu sih jadi kalau saran arsitek pasti mendingan pakai arsitek supaya kita ada kerjaan ini konstruksi jadi ini konstruksi kalau metode onsite kita cuma bikin fondasi doang nih teman-teman jadi fondasinya flat slab aja gak ada fondasi fondasi tapak itu karena beban arsitek sendiri kan ringan nah ini yang bisa kita salah satu yang bisa kita cutting juga costnya jadi flat slab fondasi kita jadi satu lantai bangunan itu adalah fondasinya kemudian di lapangan kita bikin onsite apa pekerjaan onsite bikin fondasi di di workshop sudah siap deliver tinggal dirakit nah udah proses perakitannya nih yang masih to be developed nih karena masih bersenduhan sama pekerjaan-pekerjaan pekerjaan-pekerjaan basah pekerjaan-pekerjaan yang konvensional gitu nah ini kalau bisa kita bisa lebih efektifkan lagi mungkin bisa lebih ya bisa lebih cutting cost dan cutting time juga kalau untuk ketahanan gempa udah dihitung jadi sama kontraktornya ini dengan dimensi struktur yang ada dengan metode konstruksi yang ada memang ada beberapa batasan-batasan modul yang memang harus kita apa namanya kita batas apa ya kita kita maklumi lah gitu jadi ada kolom-kolom per modul itu yang gak bisa kita buang supaya dimensi dimensi-dimensi kayak baloknya gini gak berubah nah udah kalau di side udah tinggal assembly dirakit panelnya mau kayak apa mau pakai kayu mau pakai pakai fiber semen pakai metal gitu nah itu yang nanti akan membedakan tipe-tipe archifab yang ada di website nah gitu sih disini setelah selesai finish handover ini jadi project ini project yang kita kerjakan archifab pertama ini kita kerjain sekitar 10 minggu gitu jadi cepat dikerjain nah itu juga masih ada trial and error karena masih project awal-awal yang project kedua bahkan karena kemarin ada covid lumayan tertunda lumayan lama gitu gitu oke jawab pertanyaan lagi deh nah ini yang ini yang di Villa Dago ini nih yang tadi ini di foto nah ini masalahnya rumahnya udah ditempatin dan barang-barang interiornya tuh udah berantakan banget jadi kita gak bisa apa ya rumahnya kecil banget lagi kan jadi agak gak memungkinkan gitu untuk di open house ini mungkin lihat dari fotonya ini nah ini 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 interiornya jadi kita juga concern sama bukaan-bukaan yang cukup ini diding-dindingnya ini pakai diding-dinding material gipsum yang kita kasih insulasi dan peredam suara oke inilah kurang lebih ya apalagi ya kalau ini saya gak bisa jawab nih artinya plus minus fondasi prefab lawan fondasi konvensional karena sebenarnya kalau ngomongin konstruksi struktur itu harusnya semuanya udah harus sama-sama mempertimbangkan sisi kekuatan gitu jadi keduanya harus gak ada plus minusnya harus sama-sama kuat sama-sama fungsional ini karena lebar 6 meter kita masih sisain beranhang untuk bukaan cahaya di samping rumah nah ini menarik nih mungkin saya bisa jawab biaya pembangunan jatuhnya berapa per meter sebenarnya kalau biaya pembangunan dia bisa dibilang si archifab ini gak murah-murah banget tapi tetap lebih murah 20 sampai hampir 20 sampai 30 persen dari biaya konstruksi konvensional nah jadi 4 jutaan gitu lah kita masih bisa untuk menghasilkan bangunan-bangunan dengan kualitas material dan produk yang baik karena kita archifab ini sebenarnya solusi untuk bukan buat rumah murah yang rumah subsidi atau rumah pasca bencana tapi lebih ke rumah urban atau rumah yang masih bisa mewakili lifestyle-nya masyarakat kota karena misalnya jendela-jendela besar ini gak murah misalnya gitu kan jadi kita selalu ukuran-ukuran bukaannya besar-besar karena bukaan-bukaan besar itu menjamin ruang-ruang kecil terasa luas itu jadi concern kita nah terus juga penggunaan-penggunaan materialnya juga aluminium kayu itu juga kan kita juga pilih dengan kualitas yang baik supaya durability-nya juga sama dengan bangunan konvensional bahkan kalau bisa dibilang lebih baik gitu nah ini kan bukaan-bukaan material lain sebagainya kita pakai yang memang kualitas produknya yang bagus nah ini kan kayak jendela gede ini kayak gini kan gak murah gitu itu sih kalau harga tergantung konsep desain cuma kalau konsep desain arsifab kita pengen harganya juga gak apa ya gak harganya gak mengurangi kualitas desain kita ini pertanyaannya pariris selain arsifab juga bisa membangun kembangun konvensional ya memang awalnya kita konsultan yang dengan projek-projek yang dengan bangunan gak konvensional sih yang macem-macem gitu jadi arsifab ini sebenarnya kita pengen menghadirkan solusi buat orang yang mungkin budgetnya terbatas waktunya juga terbatas udah punya udah beli tanah mahal terus mereka pengen kualitas bangunan rumah yang terdesain yang sesuai dengan kebutuhan ruangnya arsifab bisa menjadikan solusi itu memberikan solusi itu gitu jadi kalau kami ya biasa bangun konvensional juga cuma ya gitu karena concern kami terhadap bangunan konvensional yang makin lama costnya semakin tinggi gitu terus kita akhirnya belajar dari beberapa case klien-klien kita yang budgetnya terbatas ya kita kasih solusi arsifab gitu otomatis kita juga harus pikirin secara operasional atau secara proses itu harusnya harus lebih efisien biar costnya juga murah makanya ada alternatif sifat tersebut gitu nah ini juga ini tadi apakah bisa banyak kaca-kaca ya bisa jadi kita udah-udah ukuran modul kacanya bahkan ini satu dinding kaca nih yang di air laptop laptop saya gitu waduh udah tinggal sebentar lagi nih ini kalau grand udah mau selesai baru punya pertanyaannya hari ini lantai pakai material apa-apa kalau ini pakai vinil pakai vinil karena kita menganggap vinil material yang cukup ringan gitu untuk untuk diterapkan sebagai finishing gak perlu semen lagi gak perlu apa namanya sebenarnya bisa macam-macam nanti balik lagi nanti kita akan hitung lagi kekuatan strukturnya ketebalan plat yang kita cetak tadi juga kita sesuaikan lagi itu sih oke eh coba di webek atau zoom ya ya oke sip ya terima kasih pertanyaannya teman-teman masukannya juga ya sebenarnya sih saya pengen bikin di zoom ya ada beberapa ini cuma lagi cari temanya kalau di ig live kan mungkin semua orang bisa lihat 40 daftar-daftar nah kalau di zoom enak bisa bisa presentasi seharusnya tapi ya mungkin next time lah kalau emang banyak yang minta kita akan diskusi macam-macam ya oke sebelumnya sebelum selesai saya mau berima kasih buat yang men-support acara ini waktu nyari-ri menghibur sore ini PT Kayu Lapis Indonesia yang juga memang concern pada private construction yang men-support juga buat menghasilkan satu produk bangunan yang ramah lingkungan yang kita juga kebetulan lagi kerjasama mudah-mudahan ke depan bisa jalan dan ya terima kasih buat yang udah nonton juga nanti kalau ada ide saran ya silahkan japri ke saya ke DM boleh terus ya ya tunggu deh nanti ngobrol-ngobrol lainnya hiburan-hiburan lainnya kalau ada apa namanya tema tertentu yang ingin saya share silakan terutama yang memang saya bisa kasih informasinya gitu oke mungkin sekian aja teman-teman terima kasih yang buat udah nonton sore-sore terus kita ketemu lagi di lain kesempatan pokoknya oh iya jangan lupa follow follow lagi subscribe youtube channel saya ya di atelier riri saya mau update-update proses konstruksi RCVAP yang ada di kiyahomi jadi kiyahomi itu ada satu compound townhouse yang seluruh bangunannya konsepnya RCVAP nanti biar disitu bisa didokumentasikan tuh prosesnya diskusinya terus sama solusi sama hasilnya gitu ya di subscribe ya di atelier riri youtube channelnya oke terima kasih semua bye-bye bye-bye selamat menikmati